Jajaran kepolisian Polres Morejambi berhasil membekuk 6 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kenam tersangka komplotan yang kerap beraksi dan meresahkan warga di kawasan bahar ini, juga turut diamankan belasan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian. Seperti yang diungkapkan kepolis Morejambi AKBP Mardiono saat menggelar pres liris di Mapolres Selasa Siang. Dijelaskannya bahwa ke-6 tersangka yang ditangkap ini merupakan komplotan pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah kecamatan Sungai Bahar. Ada pun modus pencurian yang dilakukan ke-6 tersangka yang dipimpin Adi Saputra alias Kupre CS ini, yaitu dengan cara beragam, selain merusak kunci motor juga ada yang berpura-pura meminjam, lalu dibawa kabur kendaraan tersebut. Bersama 6 tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sebanyak 12 unit kendaraan roda 2 hasil aksi kejahatan yang dilancarkan pelaku. Ke-6 tersangka dijerat dengan pasal berbeda, khususnya untuk pelaku dengan modus meminjam motor, disangkakan pasal 372 KUHP, tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Sementara pencurian dengan cara merusak kunci motor disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 7 tahun penjara. Bisa melihat pada perkara pencurian keundaran pemotor, yang terjadi di daerah Sungai Bahar, ada 6 tersangka, berkeluan kali, berkeluan kali. Kalau di daerah kita, LB-nya ini ada sekitar 5, ya LB-nya sekitar 5, tersangkannya ada 6, yang kita tangkap adanya di Sungai Bahar, kemudian ada di daerah Mandi, Angin, Sarulangun, kemudian ada juga yang dari Batanghari. Suran Mor, yaitu pasal 363, ayat 1, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun. Kemudian yang terkait dengan tadi yang modus umur randi-nya menggelamkan, yaitu dengan modus umur randi meminjam, akan kita sanggakan dengan pasal 372, dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!